11 Juni tanggal 16 tadi tangkap, kan masih jadi saksi disini tuh, jelas saksi, semua tuh, ada kacaan saksi. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Mulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Aku udah lama berdiri di depan kalian ini. Gimana, gimana tadi? Oke jadi terima kasih teman-teman, waktawan, karena udah mau menunggu dari pagi, setia banget, dari depan. Tadi bapak-bapak polisnya juga ternyata udah comeback, udah pulang ke asalnya, ke Serang, gak tau kenapa tiba-tiba dia pulang. Gue juga bingung, tapi ya mungkin dia lelah. Ya, gak mau banyak komentar sih kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi, Nikita. Telepon saya dan kalian yang sudah datang tau masalahnya apa. Kita udah sempat bicara juga kan di sosial medianya. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi atau kurang komunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi, apapun saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasehati Niki dan hal apapun, saya hanya mengatakan hari ini saya sangat penghatiin. Apa yang Niki terima, perlakuan yang Niki terima hari ini saya hanya mengatakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, karena ini bukan masalah besar. Kita semua seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu gak? Kita jangan baper. Apalagi laporannya kalau gak salahkan tentang Niki. Ya, menurut saya tidak pantas lagi peranggungan seperti ini. Tapi kan sudah komunikasi ya, sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan ke operatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Tapi tadi jadi kecilan malam-malam ini. Pasti ya, karena datangnya jam 3, jadi yang ngebuka itu Yati, pembantu yang satu lagi. Terus Yati bilang, dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah gak berani bangunin, emang gak ada yang berani bangunin, terus lagi istirahat kan? Jadi bangunin adik, Lintang. Terus Lintang ke bawah. Eh, Lintang lagi marah-marahin sama bapak-bapak polisi dari 3 polanya gitu kan. Akhirnya karena Lintang gak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu loh. Saya pikir, ketinggalan pesawat, karena hari ini kan ambil ke Semarang nih, ya kan? Pesawat di belamat, itu udah kayak kebakaran saya. Dia ingat kan, wah telat nih gitu. Ternyata enggak, si Tete Arti bilang, Madang, di bawah banyak polisi gitu ya gitu kan. Udah kan, kan ada CCTV kan. Liat CCTV juga di airport, ya banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau gak mau harus turun kan. Kalau diam aja kan juga gak enak gitu. Turun baik-baik, nanya gitu. Pas buka pintu, itu udah kamera semua yang pon, yang pada ngerekam gitu kan. Masa kan makin bingung gitu. Ya apa maksudnya, saya dapet surat penahanan atau penangkapan gitu, paksa ya. Kenapa gitu kan. Ya udah terima surat panggilan, sudah. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun, menurut Miki yang sering dilaporkan polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam satu minggu, surat laporan polisi itu pada panggilan polisi itu datang tuh 12 kali. 12 kali dalam satu bulan. Ini kan dilaporkan tanggal 16 Mei. Dilaporkan tanggal 16 Mei. Ini cepet nih. Sama di Tomahendra. Paling tahulah, ya kan. Sama di Tomahendra dilaporkan tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya, gak bisa dong kucu-kucu langsung dipanggil. Ya kan. Udah, didiemin. Pokoknya 16 Mei, terus datang panggilan itu pertama tanggal 25 atau 28. Pertama. Udah nih, karena gak bisa, ya kan. Karena lagi latihan tinju, harus mau puh segala macem. Dan itu kan jauh disipat. Habis itu, saya gak bisa datang. Besok, bukan nunggu dua hari ya. Besok datang lagi surat panggilan. Besok datang lagi surat panggilan. Surat panggilannya gimana? Dia datangnya maksa ya? Tuh. Masa kayak preman. Jadi semua tuh, alhamdulillahnya semua terekam di CCTV. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi nanti takutnya dibilang, Oh, jadi kita mau basok doang. Enggak, gue berantem, gue berani kan. Boxing aja, gue menang. Nah, terus abis itu, Gara-gara disini udah gak digubris, Dia pergi ke Pak RT. Yang tadi nganterin surat panggilan juga. Pak RT juga diganggu gitu. Pak RT dikirimin. Pak RT. Pak RT dikirimin surat panggilan juga. Kesana, surat panggilannya jadi kesana. Jadi makin gak nyambung gitu. Pak RT juga dapet surat panggilan untuk saya itu tiga kali. Itu kan makanya gue bilang kenapa jadi ke Pak RT gitu kan. Makin gak nyambung. Terus terakhir datang lagi surat panggilan. Gak tau sih cara ngasihnya gimana. Makanya ada surat panggilan. Ini tak terima, gak terima. Gak ada tanggal, gak ada tanggal. Tapi disini ada. Sisru datang tanggal 13 Juni. Nah ini kan tanggal 16 Juni. Cuma beda tiga hari doang. Masih kucuk-kucuk jam 3 pagi datang surat penangkapan. Tapi gak make sense. Gak masuk akal. Gitu. Tapi praktis karena gak wajar aja gak datang panggilan? Ya karena. Ada gak sih polisi tiba-tiba ngantar tiap hari ke rumah panggilan ini. Eh polisi loh yang ngantar langsung dari Serang. Tiap hari. Sampai dicari rumah PRT. Itu kan udah gak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga gak wajar. Saya gak pernah kenal Dito. Tapi Dito pasti kenal saya. Karena dia pernah ngirimin bunga. Mengatus namakan naskara Pasali Arsono. Kalau kalian tahu dulu yang ngayangin SPTV yang pertama kali. Kalau gak salah ini musim apa gitu. Tapi karena dia minta klarifikasi saya gak mau. Yaudah terus habis itu rumah saya dicoret. Habis itu salon kita berdua di Tihaduk tuh kena coret. Itu confirm ya. Itu confirm ya. Karena yang melakukan sudah melakui. Iya. Terus Dea sama teman saya diol dibututi. Habis dibututi, dipotong dari belakang mobil dan segala macem. Habis itu dikirimkan kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada. Kenapa Pak? Gak, saya. Oh. Jadi caranya tuh udah kayak mafia. Iya. Gitu. Nah ini juga. Oh ini pertanya kan. Kenapa panggilan tanggal 13 Juni. Tanggal 16 tadi tangkap. Kan masih jadi saksi di sini tuh. 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 Saya gak tau. Tuh. Tuh. Karena laporannya IPA aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada ujusan apapun. Tapi gak tau kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa. Kata ya saya Amun atau apa. Bulak balik-bulak balik ke rumah saya masih ada videonya. Tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story. Jadi ini udah gak wajar. Nah kenapa? Kenapa kepolisi yang banteng bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada? Apa? Iya. Pokoknya gini intinya. Intinya Niki merasa ini hal yang gak penting tapi dibesat-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul. Memang betul. Bukan hanya Niki yang di teror atau di apa ya. Iya di ancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon. Karena saya juga orang Ambon. Jadi janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa. Karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana. Dicapnya sama mereka itu kok mau gitu loh disuruh untuk gitu-gitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali. Sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya. Saya terima kasih sekali. Dicapnya ini kan Kamu sudah masuk ke provis penyidikan ya. Dari kamu sendiri sudah pernah nge-print ini. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena kalau kita berdasarkan main otak ya. Di turun ini juga mungkin ada kedekatan antara Kak Kolda sama Hendra-nya. Kak Kolda-Banten ya. Saya kan enggak tahu. Tapi kalau caranya kayak gini ya pikiran kotor saya sejadinya sama. Tapi enggak bisa apa sih ini kalau mencoba? Enggak tahu katanya. Hehehe. Terus. Kemarangan apa baik itu? Di apa? Kemarangan apa baik itu? Iya kemarangan apa baik secara elektronik. Membuat penghinaan apa segala macam gitu. Iya. Apakah kamu lakukan itu apa? Enggak tahu karena kan belum-belum dimitain keterangan. Enggak tahu. Yang mana yang dijadikan dasar pasalnya itu yang mana enggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan mukanya dari Bapak Kabori sikit itu harus ada mediasi ya. Iya kan. Keboleh dong. Masa jam 3 datang 12 orang loh kalau mau ditangkep ya. Kalau mau ditangkep dia bilang saya udah dapet surat penangkapan secara paksa. Ada videonya? Kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait. Tudingan lo yang masuk ke pekarangan. Rumah tanpa izi. Iya kan ada video-nya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Kalian sampai kemana? Saya tanya. Ini dimana? Masuk kemana? Lai kan? Videonya dimana? Dia kan lagi nangolistik tuh. Sampai naik ke atas. Sampai naik ke situ. Ini sampai didobrak. Ini didobrak. Ini cuma dirusak nih. Oh jadi yang lain gitu? Ini dirusak tuh. Ada penaksaan masuk ke dalam gitu? Ada. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak Polisnya. Pak jangan begitu. Di rumah saya ini sejak dulu ada CCTV. Itu CCTV. Itu CCTV. Depan dua CCTV. Dia pakai pantahan itu gak benar ya? Ya tapi tanpa itu aja sih. Anda, Anda simpannya gini. Kalian ada di mana ini sekarang? Rumah di di Pekarangan ya? Ada di Pekarangan ya? Ada di Pekarangan ya? Ada di Pekarangan ya? Di rumah di Pekarangan. Pekarangan sih mana-mana? Pekarangan ya? Yaudah. Pekarangan ya Pak? Iya tadi ada bacaan. Ada di sini. Aduh, doyan. Eh, apa kan? Oh, biar jelas. Biar jelas. Ada di rumah keren-kental ya? Polisinya ada ngomong apa sebelum? Wow. Banyak yang kerta ngomongnya kasar. Banyak, banyak. Ya udahlah, ginilah. Ginilah pokoknya intinya. Kita akan kooperatif apapun. Permantangannya. Ini kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum. Bukan kalian sudah tahu. Dia dikejar aja udah 2 kali ya? Tapi, yang pertama bukan itu main-main. Itu main-main. Yang aku temenin bukan itu. Ya, yang di jelasan main-main. Ya, maksudnya apapun yang di kita lakukan itu dia pasti mempertanggungkan. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres sekarang dengan Nikita ke depannya. Ya, pokoknya tadi pagi itu udah dijerang baik-baik. Ya, kalau mau bertamu, datanglah jam 8, jam 9. Nanti bukakan pintu, boleh tutup di atas. Nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyolah, tetap. Enggak bisa, maksudnya ini surat menangkapannya. Harus sudah ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba keluarnya udah begini-begini. Ngapain bu, ngomong apa-ngapain? Kayaknya mengolahin borbol kayaknya. Oh, sebelah kan saya bilang. Enggak, coba aja pelan yang sentuh saya. Saya bilang gitu. Jadi dia gini-gini aja. Udah saya bilang, udah bapak tunggu di sini. Karena ini jam 3, saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Pokoknya senaja ya. Datangnya jam 3, saya nggak bisa ngelepon orang. Dia ngelepon kalian maksudnya. Iya, logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih. Dari pada datang. Apa yang bangun ya? Iya, iya, siap bertahun. Anda datang jam 3, saya nggak masukin? Hah? Alasan mereka datang jam 3. Enggak tahu, jadi udah ditanya ada videonya ini. Nanti itu nggak? Nggak posting aja lah. Iya. Kenapa ya? Itu aja lah, iya. Nanti itu dipertanyakan, kenapa, kenapa? Rasanya saya dapat surat penangkapan, harus ditangkap, secara paksa. Itu aja yang diputar. Itu lagi, itu lagi. Saya tanya kan, Pak Mama nggak bisa datang jam 8, baik-baik. Saya juga bakal bukakan video. Udah dibukain video, buka semuanya. Gitu. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya. Dari aku khususnya. Terima kasih kamu yang siap. Sub indo by broth3rmax